Selamat datang di CSLL TV, rumah bagi penggemar sinema sejati. Di sini, kami menghadirkan alur cerita film. Dari aksi yang memukau, drama yang mendalam, hingga misteri yang mengetarkan, film terbaru ataupun klasik. Hari ini cerita film dengan latar luar angkasa dengan judul Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire. Film dengan karakter utama bernama Cora, Cora adalah seorang wanita muda dengan masa lalu yang misterius dan protagonis utama dalam Rebel Moon, diperankan oleh Sofia Boutella. Dunianya dikalahkan oleh Balisarius, yang menyelamatkannya dan membawanya masuk. Dia memberinya nama, Art Delais, dan melatihnya untuk bertarung bagi Mother World. Manusia telah mencapai bintang-bintang, mendirikan sebuah kekaisaran antar bintang yang militeristik di bawah kerajaan Mother World. Dalam upayanya untuk menyatukan umat manusia yang berbeda di bawah kekuasaannya, Sang Raja mempekerjakan sejumlah psikopat, terutama Jenderal Belisarius. Belisarius hampir menghapuskan seluruh planet pemberontak, kecuali seorang gadis kecil yang akan ia besarkan menjadi muridnya, Art Delais. Dia tumbuh menjadi seorang kejuang yang fantastis, tetapi akhirnya meninggalkan kekaisaran setelah pembunuhan keluarga kerajaan dan mendarat darurat di sebuah dunia yang jauh. Kami tidak menonton bagian cerita ini, karena ini cerita yang dipaparkan oleh seorang bernama Hagen, seorang petani lokal yang menolong Art Delais keluar dari reruntuhan puing-puing dan membantunya bersembunyi di bulan pertanian bernama Veld dengan nama Korra. Ketika kekaisaran datang dengan kapal perang mereka yang disebut King's Gaze, dipimpin oleh laksamana Atichus Nobu, mereka menuntut agar semua yang dimiliki Veld diserahkan dalam waktu 10 minggu dengan sekelompok tentara yang rakus sebagai pengawas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alih-alih lari lagi, Korra memutuskan untuk tinggal dan menghalau pasukan imperial yang ditinggalkan, tetapi menyadari bahwa orang-orang Veld membutuhkan pelindung dan guru untuk melatih mereka dalam pertempuran. Jadi Korra mengajak seorang petani lokal bernama Gunner dan berangkat ke kota pelabuhan Providence. Dan mereka bertemu dengan Kay yang bisa membawa mereka ke semua planet yang mereka butuhkan dengan pesawatnya untuk merekrut anggota tim yang antara lain. Jenderal Titus, seorang jenderal imperial yang mabuk dan terhina yang berubah menjadi gladiator yang menyerah dalam beberapa pertempuran besar. Nemesis, seorang pembunuh sibernetik yang sedang melakukan misi untuk membalas dendam anak-anaknya yang meninggal di tangan kekaisaran. Dia mengenakan jubah dan menggunakan Witsaber sebagai senjatanya. Tarak, pangeran jangkung dari planet yang diperbuda oleh kekaisaran. Dia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Saudara-saudara Blut X, Darian dan Devra, pemimpin pemberontakan yang bergabung dengan dia. Kora, mereka secara sukarela menyumbangkan beberapa kapal dan tentara. Pertempuran mereka untuk mengalahkan kekaisaran terhenti saat Kay mengkhianati mereka kepada laksamana noble dan menahan mereka untuk tebusan. Pahlawan pemberontak kita akan dieksekusi jika mereka tidak melarikan diri dan harapan mereka hanya bergantung pada ganet. Sang petani berhasil melakukannya dengan sempurna dan para pahlawan kita menghalau kekaisaran dengan Kay yang berkhianat mati. Kora bertarung dan mengalahkan laksamana noble. Sayangnya, mereka kehilangan Darian Blut X, pesawat tempur pemberontakan, dan hampir semua tentara pemberontakan. Hanya milius yang selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kora membawa pesawat Kay dan membawa semua orang kembali ke Velt untuk menerima pembayaran dan melatih penduduk desa. Kora mempersiapkan diri saat kekaisaran datang untuk membalas dendam. Mengetahui bahwa dia memiliki rumah untuk berjuang sekali lagi, Kora bisa tenang tersenyum. Saat pulang dan menjelajahi matahari terbit, mereka diamati oleh seorang ksatria robot yang dijuluki, Jimmy. Ini bukan akhir, ilmuwan kekaisaran mengambil tubuh yang hancur dan sebagian mati dari laksamana noble. Para ilmuwan menggunakan teknologi mereka untuk mengirim kesadaran yang tersisa dari noble untuk berbicara dengan kaisar Belisarius di dunia roh metafisik berupa S dan ikan koi raksasa. Setelah memberitahu kaisar tentang muridnya yang bersekutu dengan mantan rival, Belisarius memberitahu noble untuk menghancurkan pemberontakan dan membawa Kora padanya hidup-hidup, sehingga dia bisa menyiksanya. Belisarius menjanjikan kepada noble bahwa kegagalan akan membuatnya menjadi sasaran pembalasan kekaisaran. Ini memberi alasan yang cukup bagi laksamana noble untuk kembali dari kematian sambil berteriak marah dan ketakutan. Terima kasih.